Asap tebal memubung tinggi dan api dengan cepat menjalar ke bagian tengah pasar Wono Krio Gombong, Kamis sore 17 Oktober 2024. Peristiwa ini membuat panik para pedagang dan pembeli. Api terlihat pertama kali menyala dari blok barat yang banyak terdapat kios-kios pakaian. Banyak barang yang mudah terbakar membuat kobaran api yang bertambah besar hingga menjalar ke tengah pasar. Hal tersebut membuat panik para pedagang dan berusaha menyelamatkan barang-barang gagangannya. Sebanyak 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang terus membesar hingga Kamis malam. Mobil damkar dari kabupaten tetangga seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalinga, Wonosobo, dan Purworejo ikut diturunkan memadamkan api. Akibat kebakaran ini, ratusan kios di blok barat pasar Ludes terbakar. Dari Gombong, Tim Liputan Kebumin TV memberitakan.